Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara menanam anggrek dari anggrek botolang ke dalam media tanam. Jika kita membeli anggrek botolang, ada beberapa jenis botol yang digunakan. Ada botol dengan mulutnya sangat kecil, sehingga untuk mengeluarkannya kita perlu memecahkannya. Nah, sedangkan yang saya gunakan ini, botol yang mulutnya cukup besar dan pendek, sehingga saat dikeluarkan bisa digunakan pincah seperti ini. Bahan-bahan yang disiapkan saat kita akan mengeluarkan anggrek botol adalah air besi, air B1, vitamin B1. B1 ini fungsinya sebagai vitamin untuk tumbuhan. Media tanam, karena ini adalah anggrek bulan, media tanam yang saya gunakan adalah moss. Saat kita membeli moss di tempat tanaman bias, kita akan mendapatkan moss seperti ini. Moss ini adalah lumut dari tanam belakang. Moss ini dalam keadaan kering, saat akan digunakan, kita rendam dengan air sekitar 15 menit. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah moss yang setelah direndam air selama kurang lebih 15 menit. Jadi, kondisinya hancur, mudah dipisahkan. Untuk pemilihan bot, disesuaikan dengan ukuran tanaman. Untuk tahap awal, kita gunakan pot-pot kecil. Setelah anggreknya remaja, kita bisa ganti pot dengan ukuran lebih besar seperti ini. Jika sudah dewasa, bisa digunakan seperti ini. Jadi, media tanam yang digunakan pun, banyaknya disesuaikan dengan ukuran tanaman. Sekarang kita akan mulai mengeluarkan bibit anggrek botol. Keluarkan dengan pincen, memasukkan ke dalam air. Cici bersih anggrek dari agar-agarnya. Pastikan bersih dari agar-agarnya. Lalu, pindahkan ke dalam larutan B1. Ini harus bersih dari agar-agarnya. Agar jamur atau mangkumannya tidak tumbuh di anggrek. Yang bisa menyebabkan anggrek mati. Rendam di larutan B1 sekitar 10 menit. Sebelum ditanamkan ke dalam media tanaman. Setelah dihendam dalam larutan B1 sekitar kurang lebih 10 menit. Angrek-anrek ini siap ditanamkan ke dalam media tanaman. Setelah menanamnya, tinggal di retakan saja. Nanti angkarnya akan mengikat sendiri pada media tanaman. Seperti ini. Bisa juga digunakan media tanamnya akar pakis. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran tanaman saja. Kita gunakan mor. Seperti ini. Lalu ikat dengan sabut. Jika telah dewasa, akan seperti ini. Jadi untuk menanam anggrek bulan, bisa digunakan pot gentang seperti ini. Bisa ditempelkan pada pakis. Bisa juga dengan pool media tanaman seperti ini. Jika dalam gentang seperti ini, tetap gunakan mos atau pakis yang dicacah. Mudah bukan menanam anggrek dari anggrek bibit botolan? Jika teman-teman berminat membeli bibit anggrek botol-anggrek bulan, bisa di Instagram AngrekKritikYas atau di Tokopedia di link di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.